Al-Fatihah Siapa yang berhak mendapat zakat Bagaimana di Al-Quran dan diberapa golongan 8 8 atau 7 8 Yang pertama Miskin Yang kedua Fakir Yang ketiga Ibn Usabil Yang keempat Ya hatis Tadi Ibn Usabil Apa ya budak Habis itu amil zakat Habis itu apa lagi Orang yang punya utang Terus apa lagi Mu'alaf Terus satu lagi Miskin Fakir Ibn Usabil Ibn Usabil itu musafir Sabilillah Orang yang berperang Di dalam Allah Mu'alaf Terus apa lagi Yang punya utang Amil zakat Satu lagi Budak Nah miskin sama fakir Nah nanti bakal dibahas Budak 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 Nanti namanya ada budak Namanya budak yang mukatab Apa budak mukatab Budak yang disaraskin sama petuannya Lo ke lokasi duit 500 ribu Lo bakal bebas Nah dibantuin tuh Sama syariah Yaudah dia mau nyari yang kemana Datang ke amil zakat Eh kalau sekarang basis Saya tahu apa lagi Selain basis Eh pokoknya Semacam amil zakat Dia datang Dia bilang Ana di Ana punya tuan Syaratin Ana Syaratin apa ya Kalau Ana ngasih duit 500 ribu Maka Ana bakal bebas Yaudah nih pegang Selain itu Berarti gak wajib terima Eh gak boleh Kita kasih zakat Kalau kita kasih Maka zakatnya gak dihitung zakat Contohnya ada orang punya Dia kasih zakat Dia miskin kagak Fakir kagak Yang dia kasih Lalu terus gimana Gak bisa Yang bedanya Miskin sama Fakir apa ya Yang bedanya Yang bedanya Fakir dan miskin Itu lebih susahan mana Fakir atau miskin Lebih susahan Nah kalau fakir itu Penghasilannya itu Dengan pengeluarannya Pengeluarannya itu Di bawah rata-rata penghasilannya Di bawah 50% Misalnya Dia dapat Satu juta per bulan Tapi dalam satu bulan itu Dia harus ngeluarin Sejuta enam ratus Berarti lebih banyak kan Nah ini fakir Kalau miskin Setengah nih Misalnya Dia dapatnya Satu juta Berarti dia harus Meluar ini Sejuta tiga ratus Sejuta lima ratus Pokoknya di bawah setengah Nah itu miskin Itu yang bedanya Tapi kalau di bawah lagi 50% Itu namanya Fakir Jelas ya Ini yang bedanya Antara miskin Dan Dan fakir Orang punya utang Punya utang Berhak dapat Tapi utangnya itu Nanti bakal dibahas Utangnya ini Utang apa Kalau utangnya di haram Tidak bisa dibantuin Contohnya Contohnya Dia ngambil di bank Duitnya Duitnya Banyak utang Duit apa Tidak bisa Bayar 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 bunga Tidak bisa Karena duitnya Duit haram Kalau memang Dia memang pedagang Aslinya Habis itu Dia Bangkrut Utangnya banyak Bisa dibantuin Tapi bisa Bangkrut Kalau dia punya Nah itu yang bedanya Itu Zakat itu Ada namanya Nanti Hadiah Apa sih Hadiah Hadiah itu Sesuatu Yang diberikan Kepada orang Yang mampu Ente Soib ente Keluarga ente Mampu Ente kasih dia barang Ente Jebol bisnis Tanah Raku Misalnya Kalau budak Bentar lagi Tanahnya Raku Budak Kasih Denal Nah Ini buat Nal Dua juta Jatuhnya Betul Dan yang ketiga Ada namanya Sedekah 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 Itu Kepada orang Yang butuh Tanpa Disyaratkan Seperti harta Tadi Yang wajib Dikeluarin Oh anak punya duit Lebih Anak mau ngasih orang Miskin Atau orang Fagir Atau Anak yatim Misalnya Atau janda Atau apa Anak mau kasih Aji Itu namanya Namanya sedekah Nah nanti Nah nanti Nanti bakal ada Namanya Nafakoh 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 Ada nanti Nafakoh Wajib Kayak suami Wajib Nanti Suami Wajib Nanti Anak-anak Pas orang tuanya Nanti Nanti Pas udah Mampu Bekerja Sang Anak Wajib Pemberikan Kepada Sedua orang tua Nah itu Yang bedain tuh Antara zakat Nafakoh Hadiah Dan Sedekah Ya Intinya begitu Zakat adalah Mengeluarkan harta Yang khusus Dengan cara yang khusus Dengan niat yang khusus Kepada orang-orang yang Yang khusus Nah orang yang wajib zakat Itu ada syarat Yang pertama Dia harus muslim Orang kafir wajib zakat Enggak Yang kedua Dia hur Dia merdeka Dia bukan budak Nah yang ketiga Apalagi Itu harta Memang dia punya 100% Dia punya dia Ini duit Jangan setengahnya punya Jenal misalnya Setengahnya punya Gue keluarin zakat aja Jenal udah dimain Boleh gak? Enggak boleh Itu bukan semuanya harta Atau Jenal misalnya punya toko Anda masuk aja Anda ambilin duitnya Udah nangin buat zakat Boleh gak? Enggak boleh Ini duit Bukan duitannya Jadi zakat itu harus Milik Kita punya Nah Mereka Mereka